Hari ini, Kota Banten bersama dengan Polres Pandegelam akan melakukan distribusi informasi supaya yang cukup panjang kerja keras dari Satuan Reskrim Polres Pandegelam dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sodo, Kecamatan Saketi. Dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2019. Perkara ini informasi awal masuk sejak Agustus 2020. Dan penyelidikan berjalan selama satu tahun sampai dengan dapat menghadirkan dua tersangka yang adalah juga orang tua dan anak. Seorang bapak dengan anak bekerja sebagai seorang kepala desa atas nama SG umur 54 tahun dan putranya atas nama JP umur 29 tahun yang dalam posisi jabatan di pemerintahan desa yang diangkat sebagai kepala urusan keuangan atau operator dari desa Sodo. Kemudian untuk modus operandi yang dilakukan oleh tersangka selain mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik ya mestinya speknya berukuran demikian kemudian dikurangi atau tidak sesuai dengan spesifikasi tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan dalam proposal untuk diserap antara lain dana untuk bidang pemberdayaan sebesar 20 juta rupiah dana untuk bidang pembinaan sebesar 16,2 juta dan termasuk modal badan usaha milik desa tahun 2019 sebanyak 50 juta rupiah terhadap tersangka sendiri penyidik mengenakan pasal berlapis yaitu pasal 2 dan atau pasal 3 yang dijuntuhkan dengan pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam pasal berlapis jika dikumulatifkan akan berhadapan dengan ancaman pidana selama 20 tahun penjara selamat menikmati